Kehadiran tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau di Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau diterima langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza, Ketua Tim Penggera PKK Kabupaten Siak Haji Harasidah, Camat Sungai Mandau, dan Penghulu Kampung Muara Kelantan. Dalam eksposnya dihadapan tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau, Penghulu Kampung Muara Kelantan, Amir Mahmud AMD, menyampaikan bahwa Kampung Muara Kelantan berada di Ibu Kota Kecamatan Sungai Mandau, di mana sesuai dengan visi dan misinya, Kampung Muara Kelantan merupakan kampung masa depan yang maju dan sejahtera dengan pertanian. Kemudian di dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian juga masyarakat, dan untuk menjaga kestabilan dan ketahanan dan bahkan Kampung Muara Kelantan maka memprogramkan uang untuk penciptakan sawah. Jadi, Alhamdulillah untuk persawahan di Kampung Muara Kelantan itu sudah IP2. Jadi, dalam satu tahun kita ada IP2, dari total kurang lebih sekitar 275 hitam, dalam satu tahun kita sudah bisa menghasilkan pagi kurang lebih sekitar 1.500 ton. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Yurnalis Basri, Esos MSI, mengatakan, penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Riau tahun 2021 ini merupakan implementasi dari Permandagri nomor 81 tahun 2015 dengan berbagai bidang penilaian, diantaranya pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kampung Muara Kelantan ini dalam melakukan terifikasi lapangan dalam rangka untuk implementasi dari Permandagri nomor 81 tahun 2015. Ada tiga bidang yang dikerifikasi, yang pertama bidang pemerintahan, yang kedua bidang pembangunan, yang ketiga bidang persen. Dan lomba desa tingkat Provinsi Riau tahun 2021 diikuti Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit. Tim Liputan mengabarkan.